Intro Ya, Pemirsa bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta kian gencar dalam memperkenalkan diri mereka kepada warga ibu kota. Bakal calon gubernur DKI Anies Baswedan hari ini mengunjungi pemukiman etnis Tionghoa di kawasan Petak 9 Jakarta Barat. Tidatangan Anies Baswedan di pasar yang berada di kawasan Gelodok Petak 9 disambut sejumlah warga. Meski hujan, tidak menjurutkan langkah mantan menteri pendidikan tersebut menyapa langsung warga di pasar. Anies juga menyempatkan diri bertandang ke rumah salah satu warga etnis Tionghoa. Dalam kunjungannya kali ini, Anies mengatakan ingin menjadikan kota Jakarta sebagai kota yang dimiliki semua etnis termasuk warga Tionghoa. Masih bersentuhan dengan etnis Tionghoa, pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Hari ini memilih untuk menghadiri kirap budaya dan ruat bumi di klenteng Towa Sebio yang masih berada di kawasan Gelodok, Jakarta Barat. Menurut Sandi, dengan mengedepankan keberagamaan dan kebudayaan, dirinya berencana menjadikan multikulturalisme di Indonesia sebagai pilar pembangunan di DKI Jakarta. Sementara itu, bakal calon gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, hari ini mengunjungi warga di kawasan Sipinang Cepedak, Jatidegara, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya kali ini, dirinya membagi-bagikan kacamata gratis kepada warga. Namun dirinya membantah bahwa pembagian kacamata sebagai bentuk kampanye menuju pilih karya DKI Jakarta 2017 mendatang. Tim MNC Media memberitakan.